Kali ini kita lanjut dengan kasus sidang kasus penipuan profesi dan gelar yang kemarin atas namu Erayani Terdakwa Erayani alias Ahnab Arapib diponis 6 tahun kurungan penjaro dalam sidang kasus penipuan profesi dan gelar akademik di persidangan pengadilan Negeri Jambi Majelis Hakim menyatukan terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan tanpa hak menggunakan gelar akademik dan profesi Kemana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek Pengadilan Negeri Jambi menjatuhkan pidana kurungan penjara selama 6 tahun terhadap Erayani alias Ahnab Arapib Amar putusan dibacakan Hakim Alex Pasaribu dalam sidang di Pengadilan Negeri Jambi Rabu 24 Agustus 2022 Dalam amar putusan Erayani dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik atau profesi sesuai dakwaan tunggal Caksa Penuntut Umum Pasal 93 Junto Pasal 28 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Dalam putusan Majelis Hakim, Erayani tidak pernah mengenyam pendidikan untuk mendapat gelar akademik atau gelar profesi atau pengangguran Pertimbangan yang memberatkan yakni telah merasakan masyarakat dan telah membuat saksi korban trauma atas perbuatannya Terhadap putusan tersebut, Terdakwa maupun Caksa Penuntut Umum sama menyatakan pikir-pikir Masyarakat itu tidak mau datang untuk bantu jadi saksi Jadi untuk terhadap putusan ini kami pikir-pikir Apa yang membuat pikir-pikir tadi? Yang membuat pikir-pikirnya kami tidak terima si Erayani menyatakan bersalah melakukan sidakan medis Terus untuk putusan ini kami sekarang melanjutkan banding Putusan tadi kita tentu 8 tahun, putus 6 tahun Untuk sementara dari Terdakwa dan PH-nya melakukan pikir-pikir Maka Jaksa mengambil sikap juga pikir-pikir Kalau dilihat dari tentu putusannya sudah putus 6 tahun itu berarti di 2.3 dari putusan Maka kami juga menunggu sikap dari Terdakwa dan PH-nya Kalau dari laporan JPU-nya pertimbangan yang diambil Majelis Hakim juga Pak Analisa dari Jaksa juga diambil sebelumnya oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan Sebelumnya Erayani dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU kejari Jampi 8 tahun kurungan penjara Dalam tuntutan penuntut umum, Erayani dinyatakan terbukti bersalah Melanggar Pasal 93 Junto Pasal 28 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Beberapa hal yang cukup memeratkan Terdakwa adalah keterangan ahli kemendikti dan saksi serta keluarga korban Iqbal, Cik TV, melaporkan Selamat menikmati